Pak Wiesel, untuk memperkenalkan produk-produk asal Jawa Barat hingga inklusi keuangan, karya kreatif Jawa Barat dan pekan kreatif Jawa Barat akan digelar di gedung sate Kota Bandung. Bank Indonesia Jabar pun menargetkan terjadi pembiayaan dari perbankan untuk UMKM sebesar 14,8 miliar rupiah, khususnya akan bergerak dalam grid ekonomi pada gelaran tersebut. Bagi cara untuk memperkenalkan produk-produk asal Jawa Barat, dimulai dari fashion, kria hingga kuliner, karya kreatif Jawa Barat akan digelar di gedung sate Kota Bandung 7 hingga 9 Juli 2023. Dalam gelaran tersebut pun akan ada festival teh yang merupakan pertemuan para produsen teh artisan, petani hingga investor, sehingga teh asal Jawa Barat diharapkan kembali berjaya tidak hanya dalam bentuk bahan mentah tapi juga produk jadinya. Ini momentum menurut saya ketika ini kemudian sudah mulai berkembang teh artisan ini, harusnya banyak sekali orang yang kemudian memikirkan bagaimana supaya ini bisa dilakukan semua dari mulai awal sampai akhir, dari hulu ke hilir itu bisa dilakukan di kita, di Indonesia. Nah jadi ini sebetulnya adalah peluang. Nah maka momentum festival besok, festival teh besok itu adalah juga untuk menampung masyarakat-masyarakat yang tertarik pada bisnis ini. Nah pada satu masa mereka sudah coba, oh enak ternyata, oh ini banyak yang suka, oh berarti saya kalau bisnis ini bakal cerah nih. Nah ini adalah bukan ruangan kami, di sini adalah ingin menghubungkan antara investor, termasuk juga para petani dan lain sebagainya, sehingga nanti ekonomi itu berjalan, karena tentu saja kami tidak bisa mengkonsumsi sendirian. Bank Indonesia Jawa Barat pun menargetkan terjadi pembiayaan dari perbankan untuk UMKM yang lebih banyak 15% dari KKJ tahun 2022, atau setidaknya 14,8 miliar rupiah khususnya yang bergerak dalam green economy. Bank Indonesia pun mendorong perputaran uang yang terjadi dalam bentuk transaksi non-tunai. Apalagi Jawa Barat merupakan kontributor terbesar pengguna transaksi digital khususnya KRIS, yaitu UMKM penggunanya hampir 5,6 juta, sedangkan masyarakat umum penggunanya mencapai 8,6 juta orang. Dalam tahun lalu, penggelaran KKJ yang sebelumnya ada 12,9 miliar, kali ini di targetnya dinaikkan 15% tapi untuk green economy. Jadi bagaimana pembiayaan perbankan untuk UMKM yang banyak memberikan kredit pinjaman yang terkait dengan hal-hal yang green economy. Dalam KKJ PKJB 2023 pun akan ditampilkan kolaborasi Bank Indonesia Jawa Barat dan seluruh perbankan di Jawa Barat dalam mendukung wastra batik Jawa Barat dengan menggunakan 10 motif tematik khas masing-masing wilayah di Jawa Barat.